Intro Shalom warga kerajaan Sekarang kita jumpa Saya percaya anda terpelihara Karena Yesus Kristus Sang Raja yang kita sembah Nah di pasal 19 ini dari kitab Yohanes Dari seri pelajaran penenungan Kitab Yohanes ini Kita akan belajar bersama-sama dari ruang kerja saya Dan Yohanes 19 ini bertemakan penolakan yang berbuah manis Mari kita baca Yohanes 19 ayat yang ke-15 Yohanes 19 ayat yang ke-15 Maka berteriaklah mereka Enyahkan dia Enyahkan dia Salibkan dia Kata Pilatus kepada mereka Haruskah aku menyalibkan rajamu Jawab imam-imam kepala Kami tidak mempunyai raja Selain daripada kaisar Warga kerajaan Pernahkah dirimu mengalami penolakan Pasti sungguh menyakitkan ketika kau ditolak Tidak dianggap Tidak dihargai Ya saya sering juga mengalami penolakan Ya saya tidak tahu apa alasannya Tapi Kapilah terus berlalu Terus berlalu Namun bagaimana jika seorang raja Yang mengalami penolakan dari rakyatnya Ya Yesus adalah raja orang Yahudi Dialah sang mesias Kristus yang hidup Dia telah dinubuatkan oleh para nabi Dialah yang disembah oleh para gembala Dan orang majus Tetapi kemudian ditolak oleh mereka Dan bahkan Pilatus pun didesak Untuk menyalibkannya Seharusnya Dengan segala kuasa dan otoritas yang ia miliki Ia bisa memerintahkan api turun dari sorga Membakar mereka yang menolak dia Ia bisa memerintahkan angin badai untuk mengikat Untuk melemparkan orang-orang tersebut Tapi ia menerima penolakan itu Karena ia tahu bahwa mereka tidak mengerti Apa yang telah mereka perbuat kepadanya Dan juga Yesus tahu bahwa Lewat penolakan itu Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan Ya penolakan itu akan mendatangkan kemuliaan baginya Dan keselamatan bagi umat manusia Sehingga dengan tambah Ia menjalani semua proses Sampai akhirnya ia berkata Sudah selesai dikayusan Saudara kalau saudara ditolak Puji Tuhan Berarti saudara Ada Dalam pelayanan Kalau saudara ditolak Berarti saudara ada di jalur Tuhan Warga kerajaan Jika dengan segala kapasitas Kemampuan Talenta Bahkan karunia yang kita miliki Namun kita ditolak di posisi yang seharusnya Dapatkah kita menerimanya? Ketika saya meninggalkan suatu pelayanan Untuk bergabung dengan pelayanan yang lain Saya tidak langsung memulai jadi atas Tapi saya mulai dari bawah Tukang parkir Jadi asyar Jadi singers WL Pembicara Dan kemudian masuk dalam tim penatua Dari bawah Mari kita belajar dari Yesus Bukan soal siapa dia Tetapi Ia telah belajar Untuk taat Dan merendahkan dirinya Sedemikian rupa Kerendahan hati dan pengampunan Terhadap sikap penolakan orang lain Sampai akhirnya kita pun bisa berkata Ya Bapak Ampunilah Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka berbuat Itulah yang akan membawa kita Naik tinggi Dalam Kemuliaan Allah Haleluya Kita akan bertemu lagi Di Yohanes Fasal yang ke-20 Teruslah Belajar Mengalami Kebenaran Tuhan Dalam kehidupan Badi Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.